Hey, 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 mirame, tranquila Para evitar contagiarme de los virus de algún pasajero Halo para ebers, kembali lagi di alur cerita film Kali ini Maman akan menceritakan sebuah film dari negaranya Matador Yang berjudul La Pasad Jira atau dalam bahasa Inggris The Passenger Sebuah film horror yang cukup menghibur kegabutanmu Sukrep lor, sukrep Oke, langsung yuk menuju ceritanya Di hutan, sepasang kekasih sedang beristirahat dari pendakian Mereka melihat seorang wanita dari kejauhan Secara singkat, wanita itu berada di dekat mereka Sempat lari, namun si cowok malah mendekatinya Tiba-tiba wanita itu Dan inilah Kita diperlihatkan seseorang mengelap mobilnya dengan sangat lembut Dan ini dia orangnya yang bernama Blasko Pekerjaannya adalah pembah semihama Karena sudah pensiun, mobilnya pun didaftarkan taksi online Dan sekarang ia menjemput beberapa penumpang Seorang penumpang wanita yang bernama Mariela Telah dijemputnya terlebih dahulu Lalu ia menjemput dua orang ibu dan anak Yang bernama Lydia dan Martha Karena rumahnya akan dijual Martha yang tidak mau duduk di belakang Karena takut mabuk perjalanan Ia pun minta duduk di depan Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan yang membutuhkan waktu empat jam Dalam perjalanan Blasko mau merokok tapi Martha melarangnya Lalu Blasko menanyakan luka yang di wajah Martha Tapi Martha tak menjawab Blasko pun menebak lukanya yang berasal dari pematik api Karena ia merokok untuk pertama kalinya Mendengar itu Lydia langsung menyautinya Dan mengetuk partisi yang menghalangi mereka Ia akan mengajukan keluhan di aplikasi Menamun diberi saran oleh Mariela Untuk memberi ulasan buruk Karena itu akan berdampak buruk Bagi Blasko Marta melihat beberapa kaset minta di dashboard Dan menanyakan alasannya Karena sekarang sudah era digital Blasko bilang kalau itu autentik Dan sebuah kaset tidak bisa dilepaskan di tip mobil Tapi bisa didengarkan Mereka melewati jalan yang dikelilingi padang savana Blasko beralasan karena lewat tol Biayanya terlalu mahal Tak terasa malam pun datang Blasko tiba-tiba menghentikan mobilnya Karena jalan di depan sangat kotor Dan melihat ada benda aneh di pinggir jalan Marta turun dari mobil diikuti ibunya Blasko mengira itu meteor yang baru saja jatuh Saat Lydia fokus pada benda tersebut Marta melihat ada benda aneh yang bergerak Lalu ia mencoba menyentuhnya Sesuatu seperti parasit telah masuk ke dalam jari Marta Lydia mencoba melihat jari Marta Tapi ia malah ngabek dan langsung masuk ke mobil diikuti yang lain Mereka melanjutkan perjalanan Lydia mengetahui bahwa rambut Mariela pasangan Mariela bilang kalau ia memiliki penyakit kanker Dan ia akan menemui ayahnya Sementara Lydia mengantar Marta kepada mantan suaminya Karena ia akan pergi ke luar negeri Lydia pun bercerita kepada Mariela tentang luka di wajah Marta Disebabkan oleh kecelakaan mobil yang dikendari mantan suaminya Yang saat itu Marta masih umur 5 tahun Saat Marta melihat jarinya dan matanya perubah Blasko mencoba menyadarkannya Saat itu juga di tengah jalan ada seseorang berdiri dan tertabrak mobil Blasko yang ingin terus tancap gas karena ia tahu Tidak mungkin ada orang di sekitar sini Mendapat tekanan dari Mariela yang menyuruhnya berhenti Untuk menolong orang yang tertabrak tadi Blasko pun akhirnya putar balik dan mereka turun dari mobil Mariela yang berprofesi sebagai pesawat Memeriksa orang tertabrak tadi Mereka mencoba menelpon mencari bantuan Menyerangkan korban ke dalam mobil Mereka dalam perjalanan menuju rumah sakit yang jaraknya masih jauh Mariela berusaha menyadarkan korban di bangku belakang Sedangkan Lydia berada di belakang Blasko menyuruhnya cepat-cepat Tanpa mereka sadari Tiba-tiba korban sadar dan menyerang Mariela Lydia melihat ada sinyal Dan ingin menelpon mencari bantuan Dari belakang Mariela yang sudah berubah menjadi makhluk aneh menyerang Lydia Blasko dan Martha yang sebelumnya tidak menyadari Akhirnya melihat situasi itu dan menghentikan mobil Marta yang ingin menolong ibunya Tidak bisa berbuat apa-apa Karena kesakitan dengan jarinya Lydia yang akan dimakan makhluk itu Dipukul dengan gitar oleh Blasko Dan Lydia berhasil diselamatkan Mereka bertiga lari ke dalam hutan dan memisahkan diri Blasko bersembunyi menaiki pohon dan melihat makhluk itu Sementara Lydia dan Martha dibalik batu Martha yang jarinya ada cacing pitanya Menyuruh ibunya untuk melepaskan cacing itu Setelah lepas ia menjerit kesakitan Mendengar itu makhluk aneh menghampirinya Blasko yang di atas pohon terjatuh dan kepalanya terluka Martha dan ibunya berhasil lari Lalu ibunya akan mengalihkan perhatian Sedangkan Martha disuruh lari Mereka pun akhirnya berpisah Blasko yang tertatih menuju mobilnya Bertemu Martha Mereka berhasil lari menuju mobil yang ditinggalkannya Sedangkan Lydia menjadi santapan makhluk itu Martha yang mendengar ceritan ibunya Tidak mau menaiki mobil itu Blasko berusaha membujuknya Namun akhirnya Martha pun mengerti akan hal itu Dan naik mobil Untuk sementara mereka berhasil lari Dan Blasko menganggap bahwa makhluk itu Berasal dari benda seperti meteor yang ditemukan tadi Untuk menenangkan suasana Martha ingin mendengarkan musik Karena handphonenya telah hilang Tanpa mereka sadari Tengki bensin telah bocor Dan pom bensin masih berjarak 15 km lagi Mereka tiba di pemukiman yang kosong Dan sedikit lagi sampai di pom bensin Tapi mobilnya malah mogok Sehingga mereka mendorongnya hingga ke pom bensin Saat tiba Penjaga pom tidak ada Dan terdapat tulisan bahwa Ia akan segera kembali Blasko mengetahui itu yang akan lama Ia pun meninggalkan Martha di dalam mobil Untuk mencari bensin di pemukiman Dengan mengambil dari mobil orang Lidia yang berubah menjadi makhluk aneh Telah berhasil mengikuti mereka Martha yang ketakutan bersembunyi di kolom mobil Saat itu juga penjaga pom sudah kembali Dan memanggil Lydia Tanpa disadari bahwa yang ia panggil Makhluk aneh yang memotong kepalanya Blasko berhasil mendapatkan bensin Sementara Martha dibuat takut oleh Lydia Yang menggedor-gedor mobil Blasko pun kembali dan mendapati Martha di kolom mobil Tanpa mereka sadari Lydia berada di atas mobil Hujan turun Lydia menggedor-gedor dari atap Blasko yang mengetahui itu Ngerim mendadak Sehingga Lydia terjatuh ke depan mobil Blasko melindasnya berulang kali Tapi itu hanyalah sia-sia Blasko mengira berhasil membunuhnya Lalu ia mengeluh akan sakit di kepalanya Ia merasa haus dan pusing Lalu ia pun pingsan Martha yang panik mencoba menyadarkannya Dan Lydia sudah berada di dalam mobil Martha menyadari Makhluk aneh sudah berada di dalam mobil Ia pun keluar dan mengambil botol air yang berada tepat di bawah makhluk itu Dengan perasaan takut jantung berdebar Ia meraihnya Saat bersamaan kepala Blasko yang tak sadar jatuh mengenai klakson Sehingga suara klakson itu membuat makhluk itu berreaksi Membenturkan kepalanya ke partisi Martha berhasil mengambil air Lidah makhluk itu mencoba mencekik Blasko Martha pun kembali masuk dan menolongnya Lalu ia memberikan air minum ke Blasko Makhluk itu keluar dan berada di samping jedela dekat Martha Lalu memecahkan kaca dan mencoba meraihnya Tapi tidak terjangkau Setelah itu Blasko sadar dan langsung tancap gas Makhluk itu mengejarnya dan berhasil masuk mobil Lalu memecahkan partisi Martha pun ditarik ke belakang oleh makhluk itu Blasko yang sadar akan hal itu menambahkan kecepatannya Dan menabrakkan mobilnya ke pohon hingga terguling Saat makhluk itu mau memakan Martha Blasko mencoba memancingnya dengan ala matador Dan itu tidak berlangsung lama Blasko pun tertangkap saat lidah makhluk itu Masuk ke mulut Blasko Martha pun menancapkan pedang ke makhluk itu Dan Blasko berhasil selamat Bentar-bentar kalian merasa aneh gak sih Tadi pas dilinggah sampai kepalanya gepeng Masih hidup lah ini kok bisa Mati Ada-ada aja nih film Oke kita lanjut Makhluk itu keluar dari tubuh Lydia Mereka lalu menyemprotkan Baikon ke makhluk itu hingga mati terbakar Pagi mulai terang Mereka tiba di pemukiman Dan masuk ke warung Tapi warung itu kosong Martha pergi ke toilet Dan tiba-tiba makhluk itu muncul lagi Sedangkan Blasko didatangi Beberapa orang yang sudah berubah menjadi makhluk itu Film pun selesai Oke epos Setelah melihat filmnya Menurut Maman kurang memuaskan Tapi kita harus hargai apapun itu Dengan adanya karakter Martha Filmnya jadi ada manis-manisnya gitu Sekian dulu dari alur cerita film Jangan lupa Subscribe Blur Subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax